TNI Angkatan Laut melalui pangkalan TNI AL Lanal Mataram melaksanakan karya bakti wilayah perbatasan Karbak Wiltas TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2022. Karbak Wiltas ini dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Mataram, Kolonel Laut-Pelaut Jawara Wimpo. Kegiatan karya bakti wilayah perbatasan atau Karbak Wiltas TNI Angkatan Laut digelar di Posyandu Bahari, Desa Pamekaran Awang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah NTB dan ditinjau langsung Sekretaris Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut, Sekdispot Maral Kolonel Laut-Pelaut Igusti Putu Aswan Chandra yang mewakili Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut, Kedispot Maral Laksamana Pertama TNI Suradi. Puncak acara ditandai dengan penyerahan secara simbolis hasil karya bakti berupa renovasi posyandu, renovasi rumah pintar, dan renovasi tempat wudhu, serta kamar mandi masjid kepada perangkat Desa Pamekaran Awang. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat. Kita memilih Desa Awang ini, karya bakti perbatasan tahun 2022, mengingat inilah wilayah yang sangat strategis di Lombok dengan perkembangan yang begitu besar, dengan kegiatan pertahanan dan pertahanan, harus menyentuh ke wilayah-wilayah ini, memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat, sehingga untuk pertahanan dan keamanan ini sangat penting. Kegiatan karbak ini merupakan upaya TNI AL guna mengoptimalkan pembinaan potensi maritim dalam rangka menyiapkan wilayah pertahanan laut dan pendukungnya secara dini, sesuai dengan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 tentang tugas TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Laut dalam mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan sumber daya masyarakat pesisir. Selain itu, hasil karya bakti TNI Angkatan Laut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan Desa Teluk Awang, dan diharapkan juga dapat terus berlangsung guna memperkokoh rasa kebersamaan gotong royong, cinta tanah air, dan kesetia kawanan sosial masyarakat pesisir, serta sebagai sarana mempererat kebersamaan TNI dan Polri, serta pemangku kepentingan dengan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.